Selamat datang di channel Jagad Edukasi Pada kali ini Jagad Edukasi akan memberikan latihan soal PAT atau UKK Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA TMA Semesta 2 Tahun 2023 beserta kunci jawabannya Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soal PAT atau UKK mata pelajaran lainnya Kamu bisa cek di bagian deskripsi ya, disitu silahkan Disediakan latihan soal PAT atau UKK seluruh mata pelajaran Kelas 10 SMA TMA Semesta 2 Tahun 2023 beserta kunci jawabannya Oke, dan mari kita mulai untuk latihan soal PAT atau UKK Bahasa Indonesia kelas 10 SMA TMA Semesta 2 Tahun 2023 beserta kunci jawabannya Let's go Selain memperhatikan struktur, dalam membuat teks negosiasi juga harus memperhatikan kaedah A. Penulisan B. Kebahasaan C. Penyusunan kata D. Kemampuan merangkai kata Dan E. Keterampilan menulis Maka jawaban yang benar adalah B. Jawaban itu kebahasaannya Kita lanjut soal nomor 2 Perhatikan kutipan teks negosiasi berikut Pengusaha Langsung saja saya keberatan atas aksi mogok yang kalian lakukan Perusahaan bisa merugi Kalau karyawan terus-terus mogok begini Karyawan Aksi yang kami lakukan bukan tanpa alasan pak Pengusaha Alasan apa Karyawan Kami minta kenaikan upah pak Hari ini harga kebutuhan pokok semakin meningkat Sementara penghasilan kami tetap Nah topik yang tepat untuk teks negosiasi tersebut adalah A. Kekesalan karyawan terhadap kenaikan upah B. Keinginan karyawan untuk berdiskusi dengan pengusaha tentang kenaikan upah C. Tekst negosiasi antara perwakilan karyawan dan pengusaha D. Kemarahan karyawan terhadap pengusaha A. Pengusaha tidak mau bertemu dengan karyawan Jawaban yang benar adalah B. Keinginan karyawan untuk berdiskusi dengan pengusaha tentang kenaikan upah Kalimat berikut Termasuk Kalimat berikut yang termasuk kalimat isi dari teks negosiasi adalah A. Karyawan Alasan apa Pengusaha kami minta kenaikan upah Karena kebutuhan pokok semakin meningkat Sementara penghasilan kami tetap B. Karyawan Salah Saya meminta komitmennya pak Pengusaha Ya saya janji minimal 7% akan diusahakan goal Nanti perwakilan kalian akan kami libatkan dalam dapat direksi C. Karyawan Baik pak terima kasih Selamat siang Pengusaha Selamat siang D. Karyawan Selamat siang pak Pengusaha Siang Ada yang bisa saya bantu E. Karyawan Saya mewakili karyawan lain ingin menyampaikan aspirasi kami kepada bapak Pengusaha Ya silakan Jadi jawaban yang benar adalah A yaitu karyawan Alasan apa Pengusaha kami meminta kenaikan upah Karena kebutuhan pokok semakin meningkat Sementara penghasilan kami tetap Itu adalah itu yang termasuk bagian isi teks negosiasi A jawabannya Bagian yang berisi negosiasi hingga tercapai kesepakatan atau perjanjian Nah pernyataan tersebut terdapat pada bagian A. Negosiasi B. Penutupan C. Pembuka D. Penyampaian materi Dan E. Tawar-menawar dan penyelesaian masalah Jawaban yang benar adalah E. Tawar-menawar dan penyelesaian masalah Bagian isi dalam teks negosiasi Terdiri atas titik-titik Serta tawar-menawar dan penyelesaian masalah Oke Yang cocok untuk mengisi titik-titik ini apa A. Pengenalan kedua pihak B. Kata sapa C. Penyampaian materi D. Paragraf pembuka Dan E. Kalimat pembuka Jawaban yang benar adalah C. Penyampaian materi Bagian isi dalam teks negosiasi terdiri atas penyampaian materi Serta tawar-menawar dan penyelesaian masalah Bagian terakhir dalam teks negosiasi Akan biasanya berisi tentang bahasa-basi yang memiliki arti Seperti ucapan terima kasih dan sebagainya Bagian yang dimaksud adalah A. Pembuka B. Tawar-menawar C. Isi D. Penutup Dan E. Penyampaian materi Maka jawaban yang benar adalah D. Penutup Jadi jawabannya adalah penutup D. Oke kita lanjut Soal nomor 7 Bagian teks negosiasi Yang berisikan pernyataan mengenai barang atau masalah yang sedang dihadapi adalah A. Urayan B. Penawaran C. Permintaan D. Kesepakatan Dan E. Interaksi Maka jawaban yang benar adalah C. Permintaan Di permintaan itu bagian teks negosiasi Yang berisikan pernyataan mengenai barang atau masalah yang sedang dihadapi Terjadinya interaksi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama Nah dalam teks negosiasi pernyataan tersebut terjadi pada bagian A. Pemenuhan B. Pembelian C. Penawaran D. Penutupan Dan E. Persetujuan Maka jawaban yang benar adalah E ya Persetujuan jawabannya Jadi di bagian persetujuan itu terjadinya interaksi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama Dalam teks negosiasi Bagian pemenuhan biasanya memberitahukan tentang barang atau permasalahan agar lawan interaksi menjadi lebih paham Bagian ini juga menjelaskan serta menjawab dari A. Pedagang B. Lawan bicara C. Pembeli D. Permintaan yang telah diajukan Dan E. Permintaan Maka jawaban yang benar adalah D. Permintaan yang telah diajukan Berikut ini kaedah teks negosiasi yang baik kecuali A. Menjelaskan pendapat orang lain B. Jabarkan kembali pokok bahasan pihak mitra negosiasi Untuk menunjukkan bahwa kamu telah mengerti C. Tidak menyajikan lebih dari 3 argumen dalam satu waktu D. Mulai dengan argumen yang paling kuat dan didukung dengan fakta E. Bangun argumen secara logis Rapat, mengikat, dan hati-hati Jawaban yang benar adalah A. Menjelaskan pendapat orang lain Berikut ini termasuk struktur teks negosiasi secara kompleks kecuali A. Orientasi B. Penawaran C. Permintaan D. Pemafaatan E. Pemenuhan Maka jawaban yang benar adalah D. Yaitu Pemafaatan Jawabannya Di berikut ini termasuk struktur teks negosiasi secara kompleks kecuali Pemafaatan D. Jawabannya Struktur yang pertama kali muncul dan menjadi pembuka dari percakapan sebuah negosiasi Perniatan tersebut merupakan bagian dari struktur kompleks teks negosiasi berupa A. Penutup B. Persetujuan C. Orientasi D. Pembalian Dan E. Permintaan Jawaban yang benar adalah C. Yaitu bagian orientasi C ya jawabannya Kita lanjut soal nomor 13 Pada dasarnya Menulis kerangka sebuah debat tidak jauh berbeda dengan kerangka dasar jurnal atau bidato Namun dalam membuat kerangka debat harus titik-titik dengan baik A. Terlihat B. Terencana C. Terstruktur D. Teramati Dan E. Terakomodir Jawaban yang benar adalah C. Yaitu terencana Eh terstruktur ya Maaf Jadi pada dasarnya menulis kerangka sebuah debat tidak jauh berbeda dengan kerangka dasar jurnal atau bidato Namun dalam membuat kerangka debat harus terstruktur dengan baik C ya jawabannya Salah satu bentuk Perdepatan yang banyak digunakan Pada waktu pertama perdebatan Setiap tim memiliki dua segmen untuk menyajikan argumen Hal tersebut merupakan pengertian debat A. Lincoln Douglas B. Formal C. Antartim D. Bebas E. Publik Jawaban yang benar adalah C. Antartim Jawabannya Oke kita lanjut soal nomor 15 Dalam kegiatan debat Kita diberi kesepakatan untuk menyampaikan pendapat A. Atau sanggahan yang ditujukan pada A. Narasumber B. Pembicara C. Lawan debat D. Penengah E. Moderator Jawaban yang benar adalah C. Lawan debat Dalam kegiatan debat Kita diberi kesepakatan untuk menyampaikan pendapat Atau sanggahan yang ditujukan pada lawan debat Jawabannya adalah C Kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki teks yang telah ada Nah pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. Mengkritik teks B. Menilai teks C. Mengevaluasi teks D. Menabstraksi teks Dan E. Menilai teks Jawaban yang benar adalah C ya Mengevaluasi teks Jawabannya Teks negosiasi berikut yang termasuk bagian persetujuan adalah A. Anak yaitu Baiklah pak Saya beli bukunya Penjaga Ini bukunya B. Anak Ini uang pas ya pak Terima kasih sudah mau memacu saya Penjaga Ya sama-sama Terima kasih juga sudah membeli buku di tukang saya C. Anak Selamat siang pak Penjaga Selamat siang D. Anak Uang saya tidak cukup Bagaimana kalau 48 ribu saja Penjaga itu terlalu murah Bagaimana kalau 55 ribu saja E. Anak Tapi uang saya hanya 50 ribu Penjaga begini saja Saya akan memberikan buku ini seragak 50 ribu Bagaimana Oke Maka jawabannya benar adalah A. Anak Baiklah pak Saya beli bukunya Ini bukunya Ini adalah bagian persetujuan Dari teks negosiasi Bagian orientasi pada teks berikut adalah Bagian orientasi pada teks berikut adalah A. Pembeli 450 ribu Boleh pak Penjual Wah maaf mas Harga pasnya 200 ribu mas Itu sudah diskon 10% B. Pembeli 600 ribu Gimana pak Penjual Maaf mas Masih belum boleh ya Sudah penawaran Terakhir 650 ribu C. Pembeli Selamat siang pak Penjual Selamat siang kembali Maaf ada yang bisa saya bantu D. Pembeli Saya ingin beli jaket Penjual Wah ada mas Silahkan tinggal pilih saja yang paling cocok E. Pembeli Kalau yang ini Boleh saya tawar pak Lalu penjual Oh boleh mas Memangnya mau ditawar berapa Maka jawaban yang benar adalah C ya Pembeli Selamat siang pak Penjual Selamat siang kembali Maaf ada yang bisa saya bantu Itu adalah bagian orientasi pada teks berikut Itu adalah bagian orientasi pada teks ya Oke jadi pada teks orientasi Pada bagian orientasi pada teks berikut Itu yang ini C ya Selamat siang pak Selamat siang kembali Maaf ada yang saya bantu Itu adalah bagian orientasi pada teks negosiasi ya Tuh B ada aturannya C formal D terencana Dan E terstruktur Jawabannya benar adalah C ya formal jawabannya Kegiatan debat yang dilakukan oleh anggota parlemen Termasuk jenis debat formal C jawabannya Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa debat merupakan kegiatan mematahkan pendapat lawan Nah sebenarnya debat adalah bagaimana cara kita atau debatar membuat orang lain A membuat audiens terpukau karena kita mampu menjatuhkan lawan debat B membuat lawan debat mengamuk C membeli lah kita D memberikan yang terbaik E terpengaruh oleh Terpengaruh dan setuju dengan argumen yang disampaikan Maka jawaban yang benar adalah E ya Terpengaruh dan setuju dengan argumen yang disampaikan Jawabannya adalah E Salah satu metode yang dapat digunakan dalam debat adalah metode A langkah B terpatahkan C menjatuhkan lawan D logika Dan E mengkritik lawan Jawabannya benar adalah D logika Salah satu metode yang dapat digunakan dalam debat adalah metode logika D jawabannya Pentingnya membuat kerangka atau bagan untuk sebuah acara perdebatan Merupakan salah satu kewajiban seseorang titik-titik sebelum melakukan debat A tim debat B moderator C panelis D narasumber E penulis Jawaban yang menjatuhkan Jawaban yang benar adalah B ya Moderator Dalam kegiatan debat Moderator layaknya seorang masyid dalam pertandingan Untuk itu moderator yang harus Untuk itu moderator yang dipilih harus A membuat suasana memanas B netral atau tidak memihak salah satu peserta debat C baik D memihak salah satu peserta A tidak mau peduli terhadap E tidak mau peduli terhadap jalannya debat Oke maka jawaban yang benar adalah B ya Netral atau tidak memihak salah satu peserta debat Kegiatan adu argumen dalam memutuskan masalah dan perbedaan Yang dilakukan dua pihak atau lebih Baik secara perorangan maupun kelompok Nah pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A debat B seminar C argumen D simposium Dan E diskusi Jawaban yang benar adalah A iaitu debat Jawabannya Perlu disadari Bahwa adanya perbedaan pendapat Lumrah dalam satu debat Nah Kedua belah pihak harus menyadari Tujuan mengikuti debat A menyimpulkan hasil debat B menyampaikan pendapat masing-masing C mengikuti ajang bergensi D mematikan lawan debat dengan sempurna E menilai jalannya kegiatan A menilai jalannya kegiatan debat Maka jawaban yang benar adalah B menyampaikan pendapat masing-masing Salah satu hal yang tidak dibenarkan dalam kegiatan debat adalah A tidak menghina lawan debat B memberikan kelelasaan kepada lawan debat C menilai baik lawan debat D berdiskusilah dengan lawan debat A melakukan perlawanan terhadap dewan juri Jawaban yang benar adalah A ia melakukan perlawanan terhadap dewan juri A jawabannya Dalam kegiatan debat Sangat diperlukan seorang yang bisa bertindak Atau menangani acara debat tersebut Orang yang dimaksud adalah A narasumber B peserta C moderator D lawan debat Dan E dewan juri Jawaban yang benar adalah C yaitu moderator Jawabannya Salah satu manfaat membuat kerangka debat adalah A memudahkan dalam menentukan sebuah topik B memilih cara berdamai C memudahkan menjatuhkan lawan debat D menilai kerjalahan E membuat argumen-argumen yang tepat Jawaban yang benar adalah A ia memudahkan dalam menentukan sebuah topik Dapat digunakan jika diperlukan pemahaman dan keterampilan dalam bertanya Nah, berdasarkan penyataan tersebut Metode yang digunakan dalam kegiatan debat adalah A metode A metode B metode tanya jawab B metode tanya jawab C metode logika D metode impromptu Dan E metode dialektika Maka jawabannya Maka jawaban yang benar adalah E yaitu metode dialektika Jawabannya Pada dasarnya Menulis kerangka sebuah debat tidak jauh berbeda dengan kerangka dasar jurnal atau pidato Namun dalam membuat kerangka debat harus Oke, namun dalam membuat kerangka debat harus A adanya tanya jawab dengan asumber B dapat mengajukan gagasan atau sanggahan yang sesuai dengan topik C rapi dan bijaksana D terstruktur dengan baik E terorganisir dan dipresentasikan Maka jawabannya benar adalah D ya Terstruktur dengan baik Bentuk rasa tidak setuju seseorang terhadap gagasan orang lain Nah, pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A fakta B opini C sanggahan D pendapat Dan E gegasan Jawaban yang benar adalah C sanggahan Bentuk rasa tidak setuju seseorang terhadap gagasan orang lain Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari Sanggahan C jawabannya Sebelum debat dimulai Sebelum debat dimulai Harus menentukan topik yang akan diperdebatkan Topik debat harus dapat A diambil hikmahnya B ditanya jawab C dipertentangkan D dianalisis Dan E dipertanyakan Jawaban yang benar adalah C ya Dipertentangkan Berikut ini termasuk cara-cara untuk menangkap dan menafsirkan topik kecuali A kupaslah topik itu secara mendalam B tanggaplah penafsiran topik pembicaraan debat dengan cara memahami konsep inti yang akan dibicarakan C kuasailah topik yang akan diperdebatkan D carilah sumber-sumber yang kurat untuk mempermudah penafsiran Setelah E carilah narasumber yang tepat dan dipercaya Jawabannya benar adalah E ya Carilah narasumber yang tepat dan dipercaya Satu sistem debat atau ada argumen dengan salah satu dari tiga sistem yang diakui Dalam sekolah global atau dunia Nah pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A perdebatan B debat formal C debat dua kelompok D debat bebas Dan E debat parlementar Jawabannya benar adalah Pihak yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan debat Hal tersebut merupakan pengertian dari A debat parlementar B debat Beserta debat C moderator D audiens debat Dan E narasumber Jawaban yang benar adalah E ya Narasumber jawabannya Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membuat lawan debat tidak berkutik saat adu argumen adalah A matikan lawan dengan berbagai cara B buat lawan bertekuk lutut C katakan dengan fakta dan data D buat suasana debat tegang Dan E lakukan debat dengan ikhlas Jawaban yang benar adalah C ya Katakan dengan kata fakta dan data Biografi berasal dari bahasa Yunani Bios berarti hidup dan grafian berarti A lisan B kalimat C kata D indah Dan E tulis Maka jawaban yang benar adalah E yaitu tulis Dengan adanya biografi Kita dapat menemukan hubungan Sebuah misteri yang melingkupi hidup seseorang Dan penjelasan mengenai tindakan atau perilaku dalam hidupnya Berdasarkan oran tersebut dapat dikatakan bahwa biografi adalah Jawaban yang benar adalah C ya Suara dan menemukan suara dan intonasi yang menemukan suara dan intonasi yang jelas C sampaikanlah gegasan dengan jelas dan dengan argumen yang masuk akal D gunakan suara ineksi yang menemukan suara dan intonasi yang menemukan suara dan atas FBI D, gunakanlah kalimat yang efektif, yang mudah dipahami audiens Oke, itulah latihan kita pada hari ini Dan silakan tonton video lainnya dengan cara mengklik bagian kotak di bawah ini Ini ada bagian playlist untuk latihan OKPAT seluruh mata pajaran kelas 10 Dan juga ada beberapa mata pajaran lainnya Terima kasih, jangan lupa klik tombol subscribe